Sementara itu, Pemirsa sehari jelang dibukanya gerbang pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara. Kamis 14 Oktober esok, Pengelola Bandara Internasional Iguisting Ngurah Rai justru memastikan belum ada maskapai yang mengajukan permohonan penerbangan internasional dari dan menuju Bali. Pengelola Bandara hingga kirim masih menunggu regulasi lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Luar Negeri. Meski pemerintah telah menetapkan tanggal rencana Bantara Ngurah Rai Bali dibuka untuk internasional pada 14 Oktober 2021, Angka Sapura I berseru sebagai Pengelola Bandara Internasional Iguisting Ngurah Rai Bali mengaku belum ada maskapai yang mengajukan permohonan penerbangan internasional menuju Bali maupun sebaliknya. Komunikasi secara informal dengan sejumlah maskapai seperti Air Asia, Qatar hingga Emirates sudah terjalin, namun belum ada pengajuan secara resmi. Baik pengelola maupun maskapai hingga kini masih menantikan regulasi lebih lanjut dari berbagai kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga Kementerian Luar Negeri. Jadi sampai dengan saat ini kami dari segi bandara itu masih menunggu regulasi tertulis tentunya dari beberapa pihak ya dari Kementerian Perhubungan tentunya terkait pembukaan penerbangan internasional. Nah hingga saat ini kami belum menerima regulasi tersebut, kemudian juga dengan maskapai, maskapai apa saja yang sampai dengan saat ini juga belum ada pengajuan slot, kemudian juga dengan negara-negara mana saja yang bisa masuk, itu tentunya kami juga masih menunggu, kami dari segi stekolitur bandara tentunya masih menunggu regulasi-regulasi yang ada. Di sisi lain, jelah pembukaan wisatawan mancanegara, pengelola bandara Murah Rai terus melakukan persiapan di gate internasional dengan melakukan sejumlah simulasi berskala lebih kecil. Hal ini dilakukan untuk menguji dan mempersiapkan proses kedatangan turis mancanegara mulai dari tahap free flight hingga dijemput menuju hotel karantina dengan estimasi waktu 72 menit. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, Anyus melaporkan. Terima kasih.